Intro Halo bro, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa Di Seputar Minang Mulifa Channel Intro Nah kali ini kita akan membahas tentang apa yang telah viral baru-baru ini Jadi ada sebuah masjid terapung di Painan Ini jadi destinasi wisata yang baru di Sumatera Barat Jadi beberapa waktu lalu masjid sempat viral karena tingkah laku 4 tomuda mudi 4 muda mudi yang berjoget-joget di dalam masjid Sebuah video perempuan muda joget-joget di dalam masjid viral di media sosial Video tersebut mendapat banyak kecaman karena dinilai tak elok dan juga tidak sopan Nah viralnya di media sosial Video itu kemudian diketahui direkam di areal masjid ini Namanya Masjid Samudera Ilahi yang ada di kawasan Pantai Corocok Di Painan, Kabupaten Persisir Selatan, Sumatera Barat Nah masjid ini terkenal juga dengan nama masjid terapung Kita akan membahas dulu tentang Pantai Corocok Di mana Pantai Corocok itu agar tidak salah alamat ya kan Nah Pantai Corocok ini terletak di Painan Merupakan salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi oleh masyarakat lokal di Sumatera Barat Bahkan dari luar Sumatera Barat Memiliki jarak tempuh sekitar 77 km dari Kota Padang Dan ditempuh dalam waktu 2 jam saja dari Kota Padang Nah di Pantai Corocok, Painan ini memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta Dan wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki Tidak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan dapat menyeberangi ke Pulau Cingguak Menggunakan pelahu atau speedboard Biaya yang dibutuhkan adalah sekitar Rp20.000 per orang untuk pergi ke Pulau Untuk pergi dan pulang dari Pulau ini Nah di Pulau Cingguak wisatawan dapat menikmati berbagai wahana olahraga air Seperti banana boat, jet ski, donut boat dan berbagai variasi bentuk perahu lainnya Yang jelas perahu karet Jadi harga yang ditawarkan untuk mencoba wahana air ini cukup bervariasi Mulai dari Rp20.000 sampai Rp150.000 Nah di kawasan pantai ini juga ada masjid yang sangat unik Namanya masjid itu adalah Semuda Ilahi tadi Juga dikenal sebagai masjid terapung Sesuai namanya, lokasi masjid ini memang berada di dalam bibir laut dan tampil seperti terapung Masjid ini baru saja selesai dan secara resmi mulai digunakan pada hari Jumat kemarin tanggal 8 bulan Februari 2021 Sejak resmikan keberadaan masjid ini langsung menjadi magnet warga dan diperkirakan bakal menjadi ikon wisata baru Di daerah petainah Nah bupati pesisir selatan Hendra Joni menjelaskan Masjid terapung Semuda Ilahi ini dibangun di atas lahan seluas 1795 meter persegi Dan menelan biaya sekitar Rp27.500.000 Bangunan ini Bangunan inti masjid ini adalah tempat salat yang bisa menampung 300 jemaah Lalu ada selasar, dua menara setinggi 32 meter dan taman-taman Jadi ia menyebut pembangunan masjid Semuda Ilahi ini sebagai serana ibadah bagi masyarakat dan pengunjung pantai Carocok, Penang Sekaligus sebagai pusat informasi kebudayaan dan perkembangan agama Islam Itu kata Hendra Joni Diharapkan keberadaan masjid ini dapat menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai destinasi wisata terkamuka Terpopuler dan religius di Sumatera Barat dan Indonesia Nah berkaitan dengan nama masjid terapung Semuda Ilahi menurutnya memiliki makna batinia yang sangat dalam Diharapkan dengan memasuki masjid terapung Semuda Ilahi ini dapat menyadarkan umat Bahwa dia memasuki lautan ketuhanan dengan segala sifatnya Kebesaran Allah, keagungan Allah, kehalusan Allah Pendekatannya adalah pendekatan rasa atau tasauh Nah orang banyak tenggelam di dunia karena tidak menghidupkan rasa dalam dirinya Oleh karenanya tenggelamkanlah di Samudera Ilahi Sebelum engkau ditenggelamkan dunia ini Nah ini kata-kata yang menarik dari Bapak Bupati Pesisir Selatan itu Hendra Joni Cuman sayang aksi 4 wanita yang berjoget-joget yang terekam di TikTok ini Membuat atau mencoreng nama dari masjid tersebut Mudah-mudahan tidak ada lagi yang berjoget-joget di masjid Jadi TikTok ini bolehlah TikTok dimana aja Asal jangan di tempat-tempat beribadah Mau beribadah apapun Oke Tempat ibadah jadikanlah tempat ibadah Jangan tempat berjoget-joget Jadi banyak kebobrokan wanita-wanita sekarang ini yang suka joget-joget di sembarang tempat Itu aja Di majid oke Di ini oke Dikit-dikit TikTok Dikit-dikit TikTok ya TikTok itu ada tempatnya juga Bukannya kita melarang TikTok itu Boleh atau tidak Tapi di tempat-tempat tertentu Jangan di tempat-tempat peribadatan Nah semoga Wisata-wisata religi Terus bangkit yang ada di Sumatera Barat Semoga Dan bisa membuat kita lebih dekat lagi kepada Sang Maha Pencipta Dan Mari kita bersama-sama untuk selalu kompak Dan jangan ada terpecah belah Satukan isi kepala Satukan tujuan Mari kita dayung bersama Bahtera Kejayaan Minangkabau Oke seperti biasanya Majulah Minangkabau Majulah Indonesia Selalu di Mulifa Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax